BANTUAN LANGSUNG TUNAI 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 BM akan kembali disalurkan dengan anggaran 12,39 triliun rupiah. Kemudian, pemerintah menambah lagi program bantuan dengan BLT El Niño sebesar 7,52 triliun rupiah. BLT El Niño direncanakan disalurkan selama 2 bulan, November dan Desember 2023. Memang pada laporan Bank Dunia 2005 dan 2008, BLT tersebut efektif meningkatkan perlindungan sosial ke masyarakat yang rentan. Efek lainnya, BLT memang ibarat permen manis bagi rakyat maupun pemerintah. Rakyat girang mendapat bantuan instan, meski efeknya bisa menguap sekejap jika tidak tepat digunakan. Untuk pemerintah, BLT adalah permen manis untuk mengerek citra. Bagaimanapun, dampaknya BLT bukanlah solusi permanen untuk menyelamatkan masyarakat rentan dari berbagai gecolak yang ada. Baik gecolak karena harga minyak, COVID-19, hingga El Niño yang terjadi sekarang ini. Kelas pekerja penerima BLT gaji bahkan ramai mengkritik program tersebut. Sebab nyatanya, BLT tidak setara dengan kenaikan harga-harga. Mereka pun meminta solusi yang lebih nyata dan langgang dari pemerintah. Permasalahan yang juga mengkhawatirkan adalah banyaknya penyelewengan penyaluran BLT. Dari sejumlah daerah dilaporkan jika kisruh data yang sudah bertahun-tahun membuat beberapa ketua RW dan kepala desa dikeroyok warga. Pada Juni 2023, Mensos Tri Risma hari ini mengungkapkan mencoret 5,8 juta calon penerima bansos karena tidak sesuai kriteria. Meski pemuktahiran data telah dilakukan, tidak terjamin jika seluruh penerima bansos sudah sesuai kriteria. Begitulah anggarnya sistem pendataan dan distribusi BLT membuat kasus korupsi mudah dilakukan. Korupsi terjadi di berbagai lini, dari distribusi sampai oleh menterinya sendiri. Julia Ribatubara terbukti melakukan korupsi bansos COVID-19 saat menjabat Mensos. Ia merugikan negara 32 miliar rupiah namun hanya difonis 12 tahun. Itu pun mendapat remisi 4 bulan Agustus lalu. Praktik rasuah lainnya di Kemensos adalah distribusi berat bansos yang merugikan negara sampai 127,5 miliar rupiah. 6 orang ditetapkan sebagai tersangka, 3 diantaranya ditahan pada Agustus lalu. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap para tersangka membuat satu konsorsium sebagai formalitas untuk menggarung uang negara. Kini BLTL Nyinyo juga patut diawasi ketat. Risiko penyelewengan bukan hanya karena data dan jalur distribusi, melainkan sudah terendus sejak penentuan masa penyaluran. Penyaluran menjelang masa kampanye ini sangat mudah dimanfaatkan untuk menjadi kampanye terselubung. Apalagi salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yakni Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sangat dekat dengan sumbu pemerintahan. Sebab itu semestinya anggaran BLTL Nyinyo disalurkan lewat program yang lebih nyata dalam adaptasi iklim. Kita pun mudah melihat di pemberitaan jika tidak sedikit pemda yang kualahan dalam memberikan bantuan air bersih. Minimnya armada mobil air membuat desa-desa baru terdatangi di jarak lebih dari seminggu. Nestapa nyata itu jelas tidak akan bisa tertolong dengan uang 200 ribu rupiah per bulan. Meski menggenggam uang, warga tetap tidak akan bisa membasahi kerongkongan apalagi lahan. Haaah... Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Arief kalau bicara bantuan langsung tunai, ini kan seperti banyak orang mengatakan yang diberikan ini ikannya begitu. Ya, bukan kailnya. Bukan kailnya, bukan pancingnya. Tapi kan itu juga dibutuhkan untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang terlemah. Nah pertanyaannya, bagaimana kita, masyarakat biasa, itu benar-benar bisa membantu mengawasi pemberian atau alokasi bansos ini supaya tidak dikaitkan dengan kepentingan politik siapapun? Ya, banyak sekali Leo. Salah satu contoh yang pada dasarnya bisa kita gunakan adalah beberapa kasus terdahulu. Misalnya dari ucapan-ucapan pihak yang membagikannya atau misalnya proses pembagiannya juga menggunakan alat peraga. Oke. Itu merupakan salah satu hal yang bisa kita lakukan. Dan hal ini pada akhirnya, saya yakin ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat mudah dibuktikan. Ya. Karena pihak yang bisa memantau ini bukan saja rakyat, tapi juga kandidat lawan politik. Sehingga ini merupakan salah satu hal yang akan sangat mudah bisa terpapar dan bisa kita saksikan bersama-sama apabila ada yang mencoba-coba untuk melakukannya. Baik. Kita akan bertanya dulu, Mas Arief, kita saat ini sudah terhubung lewat seluruh telepon dengan Kepala Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Visipol UGM, Wahyudi Kumorotomo. Pak Wahyudi, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, Pak Wahyudi, menjadi, saya tidak tahu, pengetahuan atau rahasia umum ya selama sekian tahun, bahwa ketika satu wilayah bukan pendukung dari petahana, petahana di level daerah maupun nasional, maka biasanya pembangunannya relatif tertinggal begitu. Dan ini juga terkait dengan bansos atau apapun namanya bantuan. Memastikan bahwa bansos ini tidak dipakai sebagai alat politik, caranya bagaimana, Pak Wahyudi? Ya, kalau kita melihat bantuan sosial, itu sebenarnya kan, atau juga BLT, sebenarnya secara universal itu perdefinisi itu adalah conditional cash transfer. Dan tujuannya memang untuk hal-hal yang sifatnya emergency. Dulu misalnya bantuan langsung itu tahun 2004 itu ketika Pak SBY menjadi presiden itu kan maksudnya untuk mengatasi kemiskinan kelompok miskin yang tiba-tiba jatuh miskin karena harga BPM naik sampai 115 persen waktu itu. Pada saat pandemi, kita juga melihat BLT bansos itu dimaksudkan untuk memberi pekerjaan kepada orang-orang atau memberikan cash transfer, uang tunai, kepada orang-orang yang hilang pekerjaan. Tapi belakangan kita kan melihat ini seolah-olah dan bukan seolah-olah memang sebenarnya menjadi alat politik karena tahu persis rezim dimanapun bahwa itu akan mempengaruhi persepsi rakyat, warga, kelompok miskin, silent majority itu terhadap rezim. Dan untuk mengatasinya tentu saja kita perlu memastikan bahwa tidak ada atribut apapun di dalam kemasan, di dalam proses pemberian dan sebagainya. Dan sekali lagi karena conditional, mestinya yang memperoleh juga ada syarat tertentu, kelompok miskin, orang yang tidak memiliki pekerjaan, kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. Nah ini yang tidak ditaati saya kira, kalau pemerintah dan semua pihak itu ingin netral, maka atribut-atribut itu mestinya tidak ada di dalam bantuan sosial, dalam bentuk apapun. Kalaupun memang tidak ada atribut, kita sering mendapati bahwa penyampaian BLT itu disampaikan dengan, disertai dengan ucapan lisan. Ingat ya, ini yang memberikan siapa loh, begitu. Itu bagaimana ya Pak Wahyudik, karena kan kalau lisan seperti itu tidak ada bukti yang kita bisa pakai untuk mengadukannya, begitu. Ya, saya kira bahwa seluruh mestinya bergerak cepat dalam hal ini, harus betul-betul mencermati. Jadi, di setiap event Bansos itu mestinya kan tetap ada rekaman siapa yang membagikan, bagaimana cara membagikan, apakah betul ini sesuai dengan target, atau sekali lagi tadi kan saya katakan mestinya conditional, harus dengan syarat-syarat tertentu, ada syarat untuk siapa yang berhak. Nah, tapi dalam banyak hal kan kemudian ini berikan saja, kemudian dengan tambahan itu tadi, janji pojolali loh, kalau di dalam bahasa Jawa, atau ingat siapa yang memberi. Kemudian semuanya yang memberi pakai seragam warna tertentu, bahkan atribut partai. Nah, ini jelas tidak bisa diperkenalkan kalau Bawaslu betul-betul cermat di dalam proses pemberian Bansos. Dan itu saya kira mestinya kita bisa mengontrol itu mestinya, kalau memang betul-betul KPU Bawaslu dalam posisi yang profesional dan sekaligus netral. Pak Wahyudi, soal netralitas itu kan menjadi tanda tanya besar, karena ketika kita lihat Pilpres diikuti saat ini, sejauh ini oleh salah satu pasangan yang ada anak dari Presiden, apakah kemudian kita bisa berharap atau bisa yakin pemberian Bansos itu akan benar-benar netral? Satu, yang kedua, kalau memang ada pesan-pesan politik pada saat penyerahan Bansos, karena mungkin itu terkait, mungkin ya saya bilang ya, bisa jadi tidak, saya harap tidak. Tapi mungkin terkait dengan kekuasaan yang besar, apakah kemudian para penyelenggara dan termasuk pengawas pemilu seperti tadi Bawaslu Anda katakan, berani untuk menindaknya Pak Wahyudi? Ya, kalau kita memang mengharapkan betul bahwa KPU Bawaslu itu menjadi sarana demokrasi kita untuk betul-betul menjamin bahwa setiap lembaga penyelenggara pemilu itu memang profesional dan netral, dan itu penting bagi generasi yang akan datang bahwa demokrasi itu mestinya ya, the level of playing field itu mestinya sama. Nah, itu ya kita memang harus jamin, tentu saja kita tidak perlu a priori bahwa ini pasti gitu ya, karena kita harus tetap buktikan itu. Jadi kalau memang bukti-buktinya memang nyata bahwa ada pelanggaran di dalam penggunaan atribut, dalam pembagian Bansos, ya kita harus kemudian adukan itu dan kemudian bukti-buktinya juga disampaikan secara objektif. Kalau ada pelanggaran, jangan ragu-ragu juga harus diberikan sanksi yang tegas, begitu. Jadi penyelenggara dan pengawas pemilu, KPU dan Bawaslu harus berani tegas ya, meskipun kalau nanti ternyata didapati yang melanggar itu adalah dekat dengan penguasa saat ini harus berani, begitu ya Pak Wahyudi ya? Iya, betul. Maksudnya KPU itu bukan bagian dari pemerintah, ini bagian dari lembaga publik, jadi harus betul-betul profesional dan tujuannya adalah untuk memelihara demokrasi kita, supaya kemudian kita itu semakin dewasa dalam berdemokrasi. Jangan kemudian lembaga pemilu kemudian menjadi alat dari kekuasaan, apapun ya. Ini artinya kita itu hanya akan bisa menjadi dewasa dalam berdemokrasi apabila hal-hal seperti ini terkait dengan penyelenggaraan pemilu itu kita juga lebih profesional, lebih netral. Dan ini sinyal yang penting pasti akan disimak oleh generasi yang akan datang juga. Kita harap itu yang terjadi dan kita harus sama-sama awasi dan berani menyuarakan ya kalau sampai ada penyelewengan. Untuk saat ini terima kasih Kepala Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Visi Polugm Wahyudi Kumorotomo sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Wahyudi. Selamat pagi. Pertanyaannya Mas Arief, walaupun tidak sama, tapi kalau saya melihat bansos sebagai alat politik ini mirip-mirip dengan manipolitik. Dan manipolitik mungkin sering kita lebih terkenal dengan serangan fajar dan yang lain-lain, itu kan dilakukan di tempat-tempat tersembunyi, gelap-gelapan dan sulit sebenarnya untuk membuktikan dan mengangkatnya. Nah ini bagaimana kemudian benar-benar kita bisa pastikan bansos ini tidak diselewengkan dengan motif politik? Sangat sulit Leo. Sekarang kalau kita lihat, tanpa melakukan pelanggaran apapun, dengan menggunakan alat praga, dengan membisikkan sesuatu, apabila sekarang Presiden Jokowi hadir di sebuah tempat, terang benderang, di berbagai macam tempat, melakukannya secara masif. Dia memberikan ini di berbagai macam tempat, dan itu merupakan kantong-kantong suara yang pada dasarnya dibutuhkan oleh putranya untuk mendapatkan vote. Itu pun merupakan salah satu hal yang akan memberikan advantage tersendiri buat pasangan Prabowo dan Gibran. Karena bansos ini adalah sebuah, apa namanya ya, sebuah tools yang kalau kita lihat, apa namanya, ini bisa meningkatkan daya beri masyarakat, dan bisa membantu peningkatan pertumbuhan. Tetapi, tools ini tidak dimiliki oleh kandidat yang lain, dan dilakukan secara terang-terangan pun ini memberikan advantage tersendiri. Apalagi, diberikan secara gelap, secara sembunyi-sembunyi. Meskipun tanpa pesan apapun untuk memilih siapa begitu. Tersendiri tanpa pesan apapun, itu saja punya advantage. Apalagi ditambah dengan berbagai macam hal yang pada dasarnya mengandung sebuah pesan. Jadi, saya yakin bahwa salah satu hal yang pada akhirnya bisa dilakukan adalah pengawasan publik. Sekaligus, tadi seperti yang Pak Wahyu dibilang, bahwa dua lembaga independen seperti KPU dan Bawaslu, harus lekas dan tegas apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang bisa kita saksikan dan kita jadikan pelajaran. Pertanyaannya itu juga, Mas Arief. Bawaslu dan KPU berani, tegas, dan cepat kalau itu terkait dengan pihak-pihak yang memang sedang berkuasa atau tidak? Pertanyaannya kan itu. Nah, karakteristik dari lembaga independen itu harus kita dukung ya. Agar tidak terlalu mahal ongkosnya buat pemeliharaan demokrasi dan demokratisasi. Jadi, kalau misalnya KPU dari awal sudah memperlihatkan kecederungan untuk menutup mata bagi sebagian pihak dan membuka mata yang lebar-lebar untuk pihak yang lain, ini merupakan salah satu hal yang amat sangat mahal buat demokrasi kita. Kita melihat sebetulnya ketika Bansos itu diberikan, itu kan yang memberikan pemerintah ya, eksekutif. Dan seharusnya teorinya pengawasnya adalah legislatif pada saat pemberian. Tapi kita juga tahu juga di saat sekarang ini, ada harmonisasi dalam tanda petik antara eksekutif dan legislatif. Lalu, yang mengawasi Bansos, kalau itu bukan Bawaslu dan KPU, kita tuh mengawasinya masyarakat tuh seperti apa? Pertama, lembaga legislatif tetap masih bisa kita harapkan bahwa tidak semua anggota DPR atau tidak semua fraksi itu kan menjadi bagian dari koalisi. Koalisinya pihak yang sedang berkuasa. Jadi, dalam situasi di mana ada konstelasi seperti itu, kita masih bisa berharap. Tetapi sekali lagi, mekanisme pengawasan juga merupakan salah satu hal yang kita juga, kita tidak bisa serahkan sepenuhnya pada mereka, tapi juga pada bagian dari publik. Saya yakin, sangat yakin Leo, apabila masih ada orang-orang yang memiliki nurani yang sangat kuat untuk bisa membuktikan bahwa kekuatan publik, people's power itu merupakan salah satu hal yang paling penting untuk bisa kita jadikan elemen agar proses pemilu ini bisa berjalan sangat lancar. Di dalam editorial ini dikatakan juga yang menarik ya, bahwa contohnya diambil adalah penerima BLT gaji ya, Mas Arief. Mengkritik program itu karena katanya BLT-nya tidak setara dengan kenaikan harga. Jadi memang ada BLT, tapi tidak bisa membantu mengejar kenaikan harga-harga barang yang mereka butuhkan. Nah, ini kan akhirnya memang harus dievaluasi lagi BLT-BLT ini. Itu bagaimana ya? Apakah memang pemerintah murni bisa menentukan? Tadi Mas Arief katakan ada 11 jenis, jangan-jangan menjelang 14 Februari berlipat ganda nih, menjadi 110 jenis misalnya begitu. Itu kita diam saja atau bisa melakukan apa ya? Kalau dari besaran dan jenisnya saya pikir kebetulan keuangan tidak akan tinggal diam ya. Sehingga saya yakin bahwa yang paling penting adalah bagaimana sekarang pengawasan. Itu yang paling penting sekarang. Baik, kita harus jeda dahulu Mas Arief dan pemerintah tetaplah bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Terima kasih pemisah yang masih bersama kami di Editorial Medi Indonesia. Dan sekarang waktunya kita untuk Mas Arief mendengarkan juga pendapat dari pemisah Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemisah Metro TV di Jakarta Timur ada Pak Sandi. Pak Sandi, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sandi. Bagaimana Pak, Bansos diawasi supaya tidak jadi alat politik bisa atau tidak menurut Anda Pak Sandi? Jadi yang pertama saya mau bilang, Bansos itu kan ada dua ya. DLP dengan bantuan aran. Nah, kedua-duanya sebetulnya itu media yang untuk korupsi. Yang pertama, kalau Bansos itu mereka memanfaatkan semua mulai dari packing-nya, mulai dari kantung-nya, sampai dengan parang itu semua dimarkap. Itu sudah fenomena. Yang kedua, biasanya mereka kerjasama dengan salah satu perutahan. Atau mereka seperti yang bangkok kemarin, mereka konsorsium yang dimanipulasi. Keuntungannya luar biasa. Itu untung. Yang kedua, BLT. BLT ini sebenarnya bagus. Cuman persoalannya salah seharang. Dan kedua, nilainya tadi sudah dimulai, memang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kalau kemudian ini tetap dilaksanakan, saya kira ini akan memberikan dampak positif buat mereka yang bermain di politik di 2024. Ini sangat berbahaya. Nah, untuk itu saya pikir memang perlu ada pengawasan. Pengawasan DPR itu mohon maaf saja, secara umum saya kira tidak. Tidak, 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 tidak. Kita harapkan. Nah, kecuali mereka mungkin yang oposisi. Tapi oposisi juga kan dikejar-kejar, biasanya. Kalau sampai macam-macam, ngomong-ngomong macam-macam, dicarikan jalan. Nah, kalau orang-orang pribadi misalnya, yang memang konten dengan penggiat-penggiat anti korupsi, itu bisa kriminalisasi. Nah, saya kira yang paling efektif adalah, ini media perlu, metrotiki saya kira ini perlu menyuarakan terus. Nah, yang kedua, saya kira LSN. LSN yang netral perlu menjadi ujung tomba dalam rangka pengawasan. Yang ketiga, masyarakat sendiri. Khususnya misalnya, biasanya yang menggunakan ini kan mereka yang untuk, yang memang lagi berkuasa ya. Apakah itu Bupati, apakah itu Gubernur, atau Maksud R. Nah, tentu yang mereka berlawanan ini yang harus mengawasi. Dan pengawasannya, kita harus berani, masyarakat harus berani untuk menyampaikan. Nah, tetapi saya kira yang juga perlu selalu mengangkat ini adalah media. Nah, karena tanpa ada klipik dari media, tanpa ada backup dari media, ini semua juga, mohon maaf aja, ini tidak dilahui. Untuk demikian, akan hilang dengan sendirinya. Untuk itu, saya kira terima kasih buat Metro, yang memang selalu mengangkat isu-isu aktual, isu-isu yang prusial, yang memang harus, ada satu lagi Pak. Sebenarnya, BLT maupun Bantos ini, saya setuju BLT saja. Tetapi ini pada saat tertentu, misalnya Yahuhi, Yahuhimo, itu perlu BLT itu. Ya, ya, ya. Temporer, ya. Kemudian misalnya, pada saat tertentu, tapi jangan, eh, jangan berterusan. Ini kebutuhan, ini kebodohan, atau kelitikan. Nah, kebutuhan juga yang menerima, ya mohon maaf. Baik, baik. Orang-orang juga yang masih bersikir. Jadi, luar biasa. Terima kasih Pak Sandi dari Jakarta Timur untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sandi ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Vence. Ya, silakan, Pak. Tengok, penelponannya muncul lagi. Jadi begini. Mbak Salah Bansos dan BLD itu adalah program pemerintah itu. Itu saya dukung. Tetapi, kalau kita berbicara BLD sekarang dan Bansos, mestinya jangan diberikan pada saat-saat seperti sekarang ini. Karena itu akan digunakan, disalahgunakan. Boleh, ya. Yang tidak di topik bejar pagi hari ini, kan. Ya, sasarannya kasih itu. Satu contoh saja. Belajar dari tahun-tahun kemarin. Saya menerima Bansos. Tetapi ada pesan-pesan khusus di sana. Loh, saya bilang ini sudah enggak. Sudah enggak murni Bansos lagi ini dia. Karena selama ini, Bung Ge, apalagi akhir-akhir ini. Saya ingin katakan, Mbak Suha. Di Indonesia ada empat jenis pemilih. Ada pemilih rasional. Saya kira saya, Bung Leo, dan Bung Arief ini adalah pemilih yang rasional. Ada yang pemilih tradisional. Lalu ada lagi ketiga ini pemilih yang namanya pemilih transaksional. Jadi duit dulu baru dia pilih. Dan yang terakhir yang menjadi topik pembicaraan kita yang paling hebat adalah pemilih instruksional. Iya kan? Jadi diinstruksikan dulu oleh yang berkuasa. Jangan lari kemana-mana. Milinya hari ini. Lewat apa? Lewat yang namanya Bansos. Jadi Bansos BNP bisa dijadikan alat politik atau amunisi politik oleh partai tertentu untuk memenangkan. Nah ini semua yang keliru. Dan kalau kita berbicara tentang kandaslu dan bawaslu, wah kadang-kadang mereka masuk angin, Bung Le. Ya, masuk angin. Enggak efektif, enggak maksimal. Itu saja barang kami. Terima kasih, Metro TV. Terima kasih, Pak Fenja di Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Fenja ada Pak Ramadhan di Jambi. Pak Ramadhan, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Lio dan Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadhan kita bisa awasin? Alat politik. Saya salah seorang yang sangat-sangat khawatir menjadi alat politik. Karena Presiden anaknya nyalon sebagai wakil Presiden dengan pasangan Prabowo. Pengawasan tidak mungkin, Pak Lio. Sangat mustahil ada pengawasan dari legislatif, dari KPU, Baswalu. Enggak mungkin ya. Itu sangat-sangat tidak mungkin. Pengawasan yang bisa kita harapkan itu dari media. Media harus jadi pemberani dalam pengawasan. Maka hiruk PIKO ini, kalau lah seorang Jokowi memang menamakan dirinya seorang negarawan sejati, kalau usul saya ini tidak menghentikan Bansos dan BLT itu, tapi menunda pemberiannya setelah pemilu nanti dirapel saja. Empat bulan ke depan, November, Desember, Januari, Februari, nanti Maret baru diberikan semuanya. Inilah usul saya agar Jokowi dinamakan seorang negarawan sejati, agar BLT dan Bansos itu tidak dinamakan sebagai alat politik. Kalau pengawasan, Pak Lio, satu-satunya adalah media yang kita percaya. Kalau di akar rumput bawah, mustahil semua itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadhan dari Jambi untuk pendapat Anda. Di belakang Pak Ramadhan ada Pak Poli di Ambon, Maluku. Pak Poli, selamat pagi. Pagi Pak Leo, pagi Pak Arief. Pagi Pak, silakan Pak Poli langsung Pak pendapat Anda. Ya, jadi begini Pak Leo dan Pak Arief. Kalau kita bicara BLT ini, kurang lebih ada 11 yang tadi Pak Arief sampaikan. Tapi saya masih ingat persis, terakhir tahun 2022, ketika kita masih dengan COVID, ada Pernendes Desa Tuan Menteri Desa No. 8 tahun 2022. Itu adalah tuan bencana alam dan non-bencana. Non-bencana itu salah satu COVID Pak Arief, tetapi sudah berakhir. Nah, sekarang lagi masuk dengan bantuan El Nino. Saya kira persoalannya, kalau sampai di masyarakat Lentan, ini kan kita harus waspada Pak Arief dan Pak Leo. Mengapa saya katakan itu? Karena ini menjelam pilkab, penilu dan pemerintah, bukankah bantuan pemerintah itu bisa dipantau, tetapi pengawasan partisipatif, dan sekali lagi pengawasan partisipatif oleh Bawaslu, sampai ke Kabupaten Kota dan desa-desa yang akan melaksanakan penilu ini, harus diwaspadai Pak Leo dan Pak Arief. Karena mungkin tidak, kalau bantuan pemerintah mungkin bisa dipantau, tetapi di luar itu tidak mungkin kita pantau, Pak. Tidak mungkin itu, saya katakan. Bayangkan saja, satu contoh, sekarang musim Lenina, musim air susah, itu mobil-mobil yang sekarang masuk di masyarakat, itu juga harus dipantau, karena itu bergiat daripada politik-politik yang sifatnya sangat sensitif. Saya kira itu harus dipantau, Pak Arief. Bukan saja soal bantuan pemerintah yang seperti ini, tetapi yang di luar itu, kalau tidak dipantau oleh pengawasan partisipatif, akan menjadi masalah juga. Demikian Pak Arief dan Pak Leo yang mungkin saya sampaikan dari Maluku. Terima kasih, Metro TV. Terima kasih, Pak Poli di Ambon, Maluku. Selamat pagi, Pak. Tadi usulan konkret dari Pak Ramadhan, Mas Arief, saya tertarik dengan itu, mengusulkan bahwa jangan dihentikan, tapi ditunda katanya sampai selesai pemilu lah, sampai bulan Maret katakan begitu 2024. Itu bisa atau tidak ya dilakukan seperti itu? Sebenarnya kalau kita lihat, BLT ini fungsinya juga banyak ya. Di antara tadi untuk peningkatan daya beli, karena dalam beberapa kesempatan, khususnya bagi orang-orang yang benar-benar terdampak pada El Nino, dan juga yang terdampak pada misalnya, apa namanya, program kartu prakerja, atau BLT OFKM, itu mereka merupakan pihak-pihak yang benar-benar, bisa mendapatkan manfaatnya itu kapanpun. Jadi kalau misalnya harus ditunggu 4 bulan, atau 5 bulan, jadi sesuatu hal yang kurang baik buat mereka. Mungkin maksudnya adalah sebagai gestur yang positif, bahwa benar-benar memisahkan motif politik antara pemerintah dan pemberian itu. Karena kan tadi disebutkan, ya anak presiden kan juga ikut bertanding. Maksudnya untuk menjaga netralitas itu loh, Mas Arief, itu bisa tidak? Tapi korbannya jangan rakyat, gitu ya. Itu merupakan salah satu hal yang kita ingin hindari. Karena biar bagaimanapun, ada 20 juta keluarga penerima manfaat yang kita butuhkan. Jadi itu yang pada akhirnya harus dilindungi. Dan mereka juga harus dilindungi dari kepentingan politik. Sehingga apabila mereka nanti tanggal 14 Februari, mengeksersis hak mereka untuk memilih, mereka akan memilih orang-orang yang pada dasarnya menjadi aspirasi mereka. Dan itu datang dari hati dorani mereka. Bukan karena mereka menerima BLT dari siapa. Itu yang pada akhirnya harus kita dilindungi. Pak Sandi tadi mengatakan bahwa ini kan namanya bantuan langsung tunai ini, tadi seperti dikatakan ahli dari UGM, bahwa ini harusnya kondisional, temporer, sementara. Jangan dipermaninkan. Tapi kan kalau kita melihat belakangan ini, akhirnya bahkan tadi Mas Arief sudah sebutkan di awal, sudah ada 11 jenis ini BLT. Nanti jangan-jangan menjelang 14 Februari 2024, berkembang menjadi 110 jenis begitu, dengan jumlah yang semakin banyak. Ini bagaimana kita mengontrol ini Mas Arief? Ya, kekhawatiran Leo memang beralasan ya. Karena belum apa-apa, Gibran sudah mempajakan tentang BLT-BLT yang dia berikan. Yang baru-baru juga ada tuh, di kartunya itu. Untuk startup dan lain-lain. Jadi, saya pikir kekhawatiran ini valid ya, untuk pada akhirnya kita memberikan BLT ini dengan, apa namanya, dengan kedaruratan, bukan yang permanen. Karena kalau BLT ini dijadikan sesuatu yang permanen, ini sama saja tidak mendidik buat masyarakat. Karena stimulan ini harusnya menjadi stimulan yang temporer, bukan yang permanen. Kalau permanen seharusnya itu sama sekali tidak baik, karena ada kan sangat rentan sama korupsi, terus lalu juga sama efektivitas dan efisiensi anggaran. Dan juga mentalitas dari masyarakat ya, Mas Arief. Akhirnya kan ya terdorong untuk santai-santai saja, karena toh saya dapat terus BLT-BLT ini. Para pemirsa tadi ada beberapa ya, satu-dua orang mengatakan mereka ragu dengan pengawasan DPR, tuh, Mas Arief. Ini rakyat yang jadi ragu pengawasan dari wakilnya, dan mereka meminta media. Tapi kan kita tahu juga bahwa media ini juga mungkin tidak selalu bisa netral. Bisa juga terkooptasi, bisa juga dalam tanda petik ditekan oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan suara kita. Kita bahas di bagian berikut, Mas Arief. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat tanda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, nama-nama saya bersama kami. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Arief, kalau kita masih ingat, sekian waktu yang lalu ada seorang pemuda yang memviralkan jalan rusak di Lampung. Dan itu sampai presiden datang, gubernur datang, dan akhirnya diperbaiki. Tapi kan yang seperti itu mungkin tidak terus-terusan terjadi. Nah untuk mengawasi bahwa bansos ini jangan sampai jadi alat politik, apakah kemudian media masa, dan juga tadi Mas Arief sudah katakan media sosial, benar-benar bisa efektif mengawasinya? Saya yakin, Betro, karena Leo, karena di kita ini kan ada semacam istilah, mungkin masih dalam taraf bercanda ya, tapi no viral, no action itu merupakan salah satu hal yang ternyata sangat-sangat efektif dalam proses membuatkan kebijakan. Kalau sudah viral, pasti jalan. Ada, aparat pasti turun, bahkan presiden melakukan foto op di situ, segala macam. Dan itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya menjadi bukti bahwa kekuatan publik, kekuatan sosial media, kekuatan suara mereka merupakan salah satu hal yang harus kita jadikan elemen untuk memperingati siapapun yang akan mencoba-coba untuk menjadikan kekuatan politik mereka lewat BLT ini. Jadi kita sudah peringkatkan dalam kesempatan ini kepada siapapun, kalau misalnya nanti ada suara publik lewat sosial media, dan pada akhirnya akan bergulir menjadi salah satu kasus, menjadi sebuah kasus, kasus yang besar bahkan, ini adalah sebuah peringatan awal bahwa siapapun yang mencoba-coba untuk menyalahgunakan BLT ini sebagai kekuatan politik mereka harusnya sudah mulai menjaga diri dan menjaga diet mereka. Ke depan bisa tidak ya kita carikan mekanisme Mas Arief supaya kemudian bantuan langsung yang adalah sesuatu yang temporer seharusnya itu benar-benar kita minimalkan kalau tidak kita hilangkan sama sekali ya supaya kemudian menjelang pemilu siapapun yang berkuasa itu tidak bisa menggunakannya secara terselubung sebagai alat kampanye begitu. Kalau saya lihat fungsi dari BLT ini kan pada dasar untuk membantu orang yang membutuhkan dan kebutuhan tersebut kan tidak bisa dipisahkan dari berbagai macam event baik itu event sosial membuat event politik. Jadi saya berpendirian bahwa BLT ini oke BLT ini bagus kapanpun dan dimanapun yang penting adalah bagaimana kita membagikannya dan bagaimana kemurnian dari prosesnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kurang lebih seperti itu. Dan rakyat harus mengawasinya supaya kemudian tidak menjadi alat politik. Kita harapkan itu yang terjadi. Mas Arief Suditomo terima kasih sudah hadir tempat ini. Terima kasih. Selamat pagi. Pemisah BLT El Nino juga patut diawasi ketat. Resiko penyelewengan bukan hanya karena data dan jalur distribusi tapi juga sudah terendus sejak penentuan masa penyaluran. Penyaluran menjelang masa kampanye sangat mudah dimanfaatkan untuk menjadi kampanye terselubung karena itu seharusnya anggaran BLT El Nino disalurkan lewat program yang lebih nyata dalam adaptasi iklim. Mari kita awasi sama-sama penyaluran Bansos. Saya Leonard Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media di Indonesia suatu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda. Terus jaga nurani Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.